Assalamualaikum pemirsa, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya di channel Tanaman Kita. Channel yang berbagi tips sederhana untuk cara kita melakukan perawatan dan juga menyumburkan tanaman dengan metode dan cara yang sangat sederhana sekali. Dan disini kita juga memanfaatkan bahan dan bumbu dapur, juga memaksimalkan limbah dapur agar bermanfaat dan tidak terbuang dengan sia-sia. Pada pagi hari ini saya akan tunjukkan satu tips bagaimana cara kita memanfaatkan tumbuhan liar yang akan kita gunakan menjadi tanaman hias di pekarangan rumah. Tetapi sebelum kita lanjut, mari bersama-sama disini kita untuk membangun channel tanaman kita ini dengan cara klik tombol subscribe dan juga aktifkan tombol lonceng agar pemirsa dimanapun berada mendapatkan notifikasi dari saya ketika saya melakukan update video terbaru. Pada saat ini tanaman hias merupakan salah satu objek bagi para pecinta tanaman untuk membudidayakannya di sekitar pekarangan rumah dan yang paling utama itu adalah tanaman aglonema. Dan disini dengan kita memanfaatkan tumbuhan liar yang akan kita jadikan sebagai tanaman hias dan memiliki banyak ragam dan jenis, pada video ini saya akan tunjukkan bagaimana cara kita melakukan dan memanfaatkan tanaman liar tersebut yang akan kita jadikan sebagai tanaman hias. Yaitu dengan metode dan cara yang sangat sederhana sekali. Oke jadi kita tidak perlu berpanjang lebar lagi, maka kita disini langsung saja mempersiapkan alat dan bahan yang kita butuhkan dalam proses penanaman, keladi-keladian yang akan kita sulap menjadi tanaman hias di sekitar pekarangan rumah. Oke jadi yang pertama disini yang kita harus persiapkan adalah media tanam. Dan media tanam ini terdari dari tiga jenis, yang pertama itu adalah tanah, yang mana tanah yang kita gunakan ini adalah tanah humus. Dan untuk cara pengambilan tanah humus ini kita mengambil tanah bagian permukaannya saja. Selanjutnya disini kita membutuhkan pupuk kandang. Yang mana pupuk kandang ini kita gunakan sebagai pupuk organik alami untuk kita menyeburkan tanaman di sekitar pekarangan rumah, agar tanaman kita menjadi tanaman yang organik dan bebas kimia. Selanjutnya disini perlu diperhatikan yang kita gunakan adalah pupuk kandang dan bukan kotoran hewan. Untuk melihat ciri fisik dari pupuk kandang ini, jika dipegang seperti ini, ini terasa dingin, gembur, tidak lengket, dan juga tidak berbau. Serta berwarna hitam dan juga sudah berbentuk seperti tanah. Selanjutnya disini kita membutuhkan serbuk kayu. Ataupun jika kita tidak memiliki serbuk kayu, kita bisa menggunakan sekampadi. Yang mana sekampadi ataupun serbuk kayu yang kita gunakan ini, ini berfungsi sebagai spasi pada tanah, agar tanah bisa tetap terjaga kegemburannya. Dan selain itu, serbuk kayu ini dapat menyimpan kadar air yang cukup baik, sehingga kita tidak perlu melakukan penyiraman setiap hari. Tetapi jika kita tidak memiliki ataupun susah untuk mendapatkan serbuk kayu ataupun sekampadi ini, kita bisa menggunakan tanah dan juga pupuk kandang saja. Kemudian disini kita membutuhkan garam inggris, yang mana garam inggris ini mengandung magnesium serupat yang tinggi, yang sangat baik, dan dibutuhkan untuk menyuburkan tanaman. Garam inggris ini memiliki banyak sekali manfaat untuk tanaman, yang terutama pada proses penanaman kali ini. Garam inggris disini berperan untuk menjaga tingkat stres tanaman, agar tidak mengalami stres yang terlalu lama ketika kita memindahkannya ke media tanaman yang baru, dan juga mempercepat proses pertumbuhan tanaman yang kita tanam. Dan untuk mendapatkan garam inggris ini, ini sangat mudah sekali. Kita bisa membelinya di apotek, toko obat, toko kimia, atau bahkan jika kita tidak ingin repot, kita bisa membelinya secara online. Oke, jadi disini saya sudah menyiapkan beberapa jenis tanaman liar yang akan kita manfaatkan sebagai tanaman hias di pekarangan rumah kita. Jadi disini yang pertama kita harus membersihkan daun-daun yang sudah tua ataupun menguning. Untuk mempercepat proses pertumbuhan dari tanaman liar yang akan kita manfaatkan sebagai tanaman hias ini. Kemudian disini, ini polanya sama seperti cara kita melakukan penanaman aglonema. Ini bisa kita lakukan dengan cara stek batang. Dan disini untuk penanam awal kita potong sedikit saja, agar nanti disini proses pertumbuhannya bisa lebih cepat. Dan jika kita ingin memanfaatkan dari bonggol pada tanaman liar ini, ini kita bisa menanamnya juga. Jadi bersihkan semuanya pada daun-daun tua untuk mempercepat proses pertumbuhan. Jadi disini kita buat empat contoh jenis tanaman liar yang akan kita manfaatkan sebagai tanaman hias di pekarangan rumah. Oke, jadi berhubung karena semua alat dan bahan yang kita butuhkan sudah kita sediakan, maka disini kita langsung saja mencampurkan ketiga media tanam yang sudah kita sediakan ini. Kita aduk sampai merata. Dan perlu diperhatikan untuk perbandingan dari ketiga media tanam itu, yaitu 1 banding 1 banding 2. Yang dimaksud dengan 1 banding 1 banding 2 tersebut, 1 bagian untuk tanah, 1 bagian untuk pupuk kandang, dan 2 bagian untuk serbuk kayu ataupun sekempadi yang kita gunakan. Oke, sekarang kita langsung saja mengaduk ketiga media tanam ini sampai merata. Oke, jadi disini untuk media tanam sudah selesai kita buat, maka disini kita langsung saja mengisikannya ke dalam polybag. Dan disini saya menggunakan polybag dengan ukuran 5x20. Oke, jadi berhubung karena media tanam sudah kita isikan ke dalam polybag, maka disini kita langsung saja melakukan penanaman dari tanaman liar yang akan kita sulap menjadi tanaman hias ini. Oke, untuk proses penanaman sudah selesai kita lakukan, maka selanjutnya disini kita langsung saja melakukan penyiraman. Dan yang penyiraman kita gunakan disini kita menggunakan larutan garam inggris. Oke, jadi disini kita menggunakan garam inggris sebanyak 1.4 sendok makan yang kita larutkan ke dalam 1 liter air. Seperti ini. Kemudian kita aduk sampai merata. Jika dirasa garam inggris sudah terlalu seluruhnya ke dalam air, maka disini kita langsung saja melakukan pengkocoran. Larutan garam inggris yang sudah kita buat ini ke media tanam pada tanaman yang baru saja kita tanam pada polybag ini. Dosis yang kita gunakan disini adalah 1.4 gelas yang seperti ini atau sekitar 50 ml. Oke, jadi untuk proses penanaman sudah selesai kita lakukan, maka disini kita meletakkan tanaman yang baru saja kita tanam ini di tempat yang teduh sekitar 1-2 minggu. Atau sampai kita melihat pertumbuhan dari tanaman yang kita tanam ini sudah memunculkan atau menampakkan pertumbuhannya. Dan bisa dilihat untuk pada awal, ini akan melihatkan pertumbuhan daun baru seperti ini. Sedangkan untuk perawatan lanjutan, setelah kita melakukan penanaman seperti ini, untuk penyiraman yang berikutnya kita hanya melihat media tanam sudah kering ataupun sekitar 2-3 hari setelah dilakukan penanaman. Nah, setelah pertumbuhan tanaman ini sudah terlihat, maka disini kita bisa meletakkan tanaman yang baru ini di tempat yang sudah terkena sinar matahari penuh. Nah, untuk penyiraman selanjutnya kita disini melakukannya setelah rutin, yaitu 2-3 hari sekali. Untuk perawatan rutin selanjutnya, disini kita tetap menggunakan garam inggris, tetapi disini setelah pertumbuhan dari tanaman ini kita menggunakan dengan cara yang berbeda, yaitu disini kita menggunakan garam inggris dengan cara disemprot. Semprotkan ke seluruh bagian tanaman, agar tanaman cepat tumbuh dan warna pada daun ini bisa lebih cerah. Untuk melakukan penyemprotan larutan garam inggris ini bisa kita lakukan 5 hari sekali. Sedangkan untuk perawatan selanjutnya disini kita perlu menambahkan media tanam berupa pupuk kandang, bisa kita lakukan 1 bulan sekali. Oke, jadi demikinlah cara kita melakukan atau menyulap tanaman liar menjadi tanaman hias. Oke, jadi disini sedikit saya tunjukkan hasil penanaman ataupun penyulapan tanaman liar menjadi tanaman hias. Dan disini sudah kita lakukan penanaman beberapa hari yang lalu, dan sudah mulai menunjukkan pertumbuhan dari tanaman yang kita tanam di polybag ini. Oke, jadi seperti itulah cara kita melakukan ataupun mengubah tanaman liar menjadi tanaman hias. Pastinya dengan cara dan metode yang sangat sederhana sekali, agar pemirsa di Madun Berada bisa melakukannya di rumah. Jadi semoga video ini bisa memberikan manfaat bagi pemirsa di Madun Berada, dan juga bisa menambah inspirasi dan juga motivasi, agar kita tetap kreatif dan juga bersemangat. Oke, semoga video ini bisa memberikan manfaat bagi pemirsa di Madun Berada, dan juga sampai berjumpa pada video-video saya yang lainnya, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.